Masih dia ini sepagi pemirsa, benang kusut kasus Joko Chandra sedikit demi sedikit mulai terurai. Satu persatu orang yang membantu pelarian Joko Chandra mulai terkuat dari oknum penegak hukum hingga pengusaha yang baru-baru ini perannya terungkap. Kasus pelarian Joko Chandra terus bergulir. Untuk mengetahui siapa saja oknum yang memeluskan jalan masuk Joko Chandra ke Indonesia, Baris Krim akan memeriksa mantan lurah grogol selatan Asep Suban selasa besok. Asep dicopot dari jabatannya karena dinilai menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan kartu kependudukan buron terpidana kasus korupsi. Selain memeriksa Asep, polisi juga akan memeriksa Joko Chandra dan pengusaha Tommy Sumardi. Ini adalah pemeriksaan perdana Joko Chandra dan Tommy sebagai tersangka. Tidak hanya itu, penyidik juga berencana memeriksa urgent Paul Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo untuk mengetahui aliran dana dan peran para tersangka. Sebelumnya, mulusnya perjalanan masuk Joko Chandra ke Indonesia menyeret sejumlah pihak. Mulai dari penegak hukum hingga pengusaha. Anita Kolopaking kuasa hukum Joko Chandra menjadi orang yang dinilai menyiapkan karpet merah untuk kliennya masuk ke Indonesia dan mengatur pembuatan KTP, paspor, hingga pengajuan PK. Selain Anita Kolopaking, ada Irjen Paul Napoleon Bonaparte dan Prasetyo Utomo yang ikut memuluskan jalan Joko Chandra. Penghapusan retnotes hingga surat jalan Joko Chandra diduga disiapkan oleh dua orang jenderal ini. Bahkan lurah Ngerogol Selatan Asep Suban harus kehilangan jabatannya karena membantu menerbitkan kartu tanda penduduk untuk Joko Chandra. Selanjutnya, ada Jaksa Pinangki yang juga menjadi pesakitan setelah masuk dalam pusaran kasus Joko Chandra. Jaksa Pinangki diduga menerima hadiah atau janji sebesar 500 ribu USD. Yang terbaru adalah seorang pengusaha bernama Tommy Sumardi yang diduga ikut membantu Joko Chandra dalam kasus yang sempat membuat geger aparat penegak hukum. Diduga memalsukan identitas dukungan pada Pilkada Solo 2020, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo, jalur independen, dilaporkan ke bawah seluruh Surakarta, Jawa Tengah. Menurut tim advokasi paguyuban warga Solo peduli, pemilu ada tiga warga yang identitasnya dipalsukan. Penantang Gibran Raka Buming Raka dalam Pilkada Surakarta 2020 mendapatkan kejalan. Tiga orang melaporkan ke bawah seluuh atas dugaan memalsukan tanda tangan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota jalur independen Bagio Wahyono FX Suparjo alias Baju diduga memalsukan dukungan atau menggunakan nama dalam KTP tanpa seizin pemiliknya. Menurut tim advokasi paguyuban warga Solo peduli pemilu, ada tiga warga yang identitasnya dipalsukan untuk memberikan dukungan kepada pasangan baju. Ketiga warga yang identitasnya dipalsukan berasal dari Kelurahan Mojosongo, Kelurahan Pajang, dan Kelurahan Laweyan. Ketika kita fokus untuk yang lain, nanti mungkin ada temuan-temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pasol yang lain, kita akan tetap berusulis seluruh dengan peraturan. Kenapa saya melaporkan ke PWSPP ini? Karena saya merasa dirugikan dengan pemalsuan dukungan saya kepada baju. Atas temuan ini, tim advokasi paguyuban warga Solo peduli pemilu membuka posku pengaduan untuk mengantisipasi kejadian serupa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, Ainyus melaporkan. Sementara itu, Mirsa, sejumlah kader PDI Perjuangan di Medan Sumatera Utara menolak pencalonan pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman. Kader PDI Perjuangan menilai Bobi Nasution belum pantas dicalonkan karena keanggotaannya masih baru. Beberapa kader PDI Perjuangan menolak hasil rekomendasi DPP Partai PDI Perjuangan yang mengusung Bobi Nasution Aulia Rahman di pemilihan Wali Kota Medan 2020. Kader PDI Perjuangan Kota Medan angkatan tahun 1998 kecewa dengan keputusan DPP PDI Perjuangan yang mengusung kader baru untuk maju di Pilkada Medan. Penolakan dideklarasikan Jumat sore di Jalan HM Joni Medan. Para kader PDI Perjuangan menganggap seharusnya Bobi Nasution terlebih dahulu membesarkan partai sebelum mencalonkan diri. 1998 menolak penuh hasil daripada rekomendasi DPP Partai. Karena kami adalah kader militan, kami adalah pejuang partai. Jadi kami artinya itu kalau Bobi itu kami rasa, dia bukan kader. KTA-nya aja masih basah. Pengurus DPP PDI Perjuangan Kota Medan akan memberikan sanksi pemecatan kepada kader PDI Perjuangan yang mempelot dari Bobi dan Aulia Rahman. Jadi kalau bagi kader-kader, ada kader yang tidak patuh aja, ya pasti tentunya akan ada sanksi bagi mereka. Kawan-kawan yang kurang puas ataupun tidak bisa menerima rekomendasi DPP, ya itu mungkin jadi pilihan mereka. Tapi jelas tegas, kalau mendukung yang di luar PDI Perjuangan, itu sudah tidak beragian dari kader lagi. Sebelumnya rekomendasi PDI Perjuangan yang diberikan kepada Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk majepil wakot medan juga menuai protes. Kelompok forum eksponen 98 PDIP menilai pasangan Bobi Aulia tidak mewakilkan partai, karena bukan kader tulen PDIP. Kelompok ini merupakan pendukung Akyar Nasution, mantan kader PDI Perjuangan yang tersingkir dari rekomendasi partai. Mereka beranggapan banyak kader partai banteng moncong putih yang lebih banyak diduetkan dengan Bobi Nasution, dibanding dengan Aulia Rahman yang merupakan kader Gerindra. Sementara itu friksi yang muncul sebelum pilkada dimulai, membuat Aulia Rahman meminta semua kader dari PDIP dan Gerindra bersatu demi memenangkan pil wakot medan. Harapan saya kepada kader PDIP bersatu, begitu juga kader Gerindra bersatu. Kita masing-masing di atas rumput, PDI ataupun Gerindra, kalau memang kita sebagai kader daripada partai, kita harus ikut semua arahan ataupun keputusan daripada ketua umum kita masing-masing. Harapan masyarakat Kota Medan ada perubahan. Satu hal lagi yang harus kita analisis gunakan, kita punya analisa terkhusus masyarakat Kota Medan, jangan termakan isu yang namanya politik dinasti. Sebenarnya ini sangat menguntungkan bagi kita, bukan satu kerugian bagi Kota Medan, tapi satu keuntungan besar bagi masyarakat Kota Medan. PDIP perjuangan dan partai Gerindra sebenarnya bisa mengusung pasangan calon sendiri tanpa harus berkoalisi karena memiliki 10 kursi di DPRD yang telah memenuhi syarat. Namun kedua partai memilih berkoalisi dan mendapat dukungan dari sejumlah partai politik lain. Di masa adaptasi kebiasaan baru, pemirsa kesulitan secara ekonomi masih banyak dirasakan masyarakat kecil akibat mengwabahnya virus corona. Kesulitan ini juga dirasakan tenaga alih daya yang bekerja di berbagai perusahaan. Meski masuk dalam masa adaptasi kebiasaan baru, dampak mewabahnya virus corona masih dialami sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali bagi tenaga alih daya di PT BSR Indonesia dan PT Global Jasa Sejahtera. Membantu meringankan beban mereka di tengah kesulitan yang dihadapi, MNC Peduli menyalurkan bantuan sembako untuk ketiga kalinya. Bantuan diserahkan langsung Ketua MNC Peduli Jessica Tanu Sudibio yang langsung disalurkan kepada tenaga alih daya yang berhak menerima. Karena untuk perusahaan outsource itu kebanyakan yang kena dampak ekonomi itu paling duluan gitu. Jadi ini salah satu effort kita untuk meringankan beban mereka tentunya dengan harapan mereka bisa terus menghidupi keluarganya. Saya alhamdulillah terima kasih sekali untuk MNC Peduli telah memberikan bantuan untuk kami semua disini. Melawan COVID-19 perlu dukungan dari semua pihak termasuk korporasi maupun masyarakat dalam pencegahan penyebaran virus ini secara terus menerus. Oleh sebab itu, mari bersama MNC Peduli kita berdonasi yang nantinya akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa pandemi. Tim Liputan AI News melaporkan.